Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Kita ketemu lagi dalam sebuah diskusi Hari ini kita bertandang ke kantor rumah kreasi Indonesia hebat Apa sih rumah kreasi Indonesia hebat itu? Rumah kreasi Indonesia hebat Salah satunya yang mereka lakukan adalah Bagaimana memberikan edukasi pembangunan Edukasi ekonomi dan semacam Dan berbagai macam edukasi Saat ini saya bersama dengan ketua umum rumah kreasi Indonesia hebat Mas Kris Budi Harjo Apa kabar mas? Baik Saya Alhamdulillah Bagaimana dengan pandemi saat ini? Ya Alhamdulillah sekarang sudah landai Jadi kita berharap Tetap progress Tetap apa itu Menjaga imunitas kita Dan kalau bisa ikut vaksin ketiga Sebelum saya lanjutkan Sebelum saya lanjutkan Jangan lupa like, share and subscribe channel youtube kita di corong nusa channel Kita lanjut ya Mas Kris RKIH selama ini dikenal sebagai pendukungnya pemerintahan Presiden Joko Widodo Dari mulai dari mulai beriode pertama hingga beriode saat ini Apa sih concernnya RKIH? Ya concern RKIH pertama-tama adalah mengawal program-program Presiden Terutama di lingkungan internal Terutama di lingkungan internal anggota dan masyarakat untuk mengedukasi masyarakat agar kita berperan aktif di dalam pembangunan, di dalam upaya meningkatkan kesejahteraan negara dan bangsa Karena kesejahteraan bangsa itu dimulai dari kesejahteraan diri Jadi kalau kita tidak sejahtera keluarga, kita tidak sejahtera sampai kiamat bangsa ini tidak sejahtera Karena bangsa bagian dari individu-individu dan keluarga-keluarga Sehingga concern daripada RKIH dalam rangka mendukung pemerintahan ini adalah memfasilitasi kegiatan ekonomi anggota Seperti misalnya kita punya RKIH Business Group RKIH Business Group berangkutakan pengusaha kelas menengah atas Dimana RKIH Business Group ini saling membantu, saling bersinergi antarangkota Kalau pengusaha atas berarti kan mereka modal sudah besar mas? Ya di RKIH ini mulai dari modal yang 5 juta sampai 5 miliar, 50 miliar ada Nah RKIH Business Group ini misalnya dia memang mengolah industri besar Seperti tambang bapak itu mineral, kemudian ada tambang pupuk Kita juga baru akan tahun ini launching pendirian pabrik pupuk organik, pupuk alami, fosfat, dulumit Merknya kreasi Kemudian juga kita, anggota kita ada yang ekspor ikan, nasil ikan Tetapi di bawah ini ada forum UMKM Yaitu kelas-kelas kecil seperti misalnya kita menciptakan ayam Ayam jualan berbasis online Itu sudah berkembang di Jakarta Dan beberapa puluh online Kemudian juga ikan Jadi UMKMM juga difasilitasi untuk saling bersinergi antaranggota, antar daerah Bahkan kita punya forum jual-beli Di grup ya Tentang antaranggota Sehingga si A produsen, si B reseller Jadi kita mulai dari sana di bidang ekonominya Kemudian juga bidang sosial tetap berjalan Seperti di pandemi misalnya Kita, saya, menginasiasi pendidikan relawan nasional lawan COVID-19 Bersama-sama dengan komponen-komponen lain Sehingga kita pada zaman Kita ada pandemi yang luar biasa Di bulan Juni, Juli Ya Juli itu tetap berdiri Dan itu persoan nasional Kita membangun dapur umum dan sebagainya Nah ini yang kemudian terus dijalankan Nah hari ini Kita masih punya posko Smeru misalnya Jadi bidang sosial masih terus berjalan Kemudian bidang lain, pembinaan lain Yang tidak kalah penting adalah narapidana Warga binaan Membina warga binaan di dalam pencairan ekonomi Kayak gimana Mas? Nah misalnya begini Kita membantu pemerintah ikut merumuskan lapas industri Jadi lapas itu menjadi sebuah komponen industri Di mana warga binaan atau narapidana itu terlibat di dalam Oh Bekerja Salah satu yang langsung di handle oleh RKIH adalah Misalnya kita punya tanaman jambu kristal Di Nusa Kambangan itu 2.500 hektare Dari 25.000 yang kita rencanakan Nah ini berhenti karena pandemi Karena di dalam ada protokol kesehatan di warga binaan Di lapas-lapas sehingga sementara waktu kita hentikan Tapi kalau itu berkembang Kita satu-satunya produksi campur kristal yang masih impor sebagiannya Nah itu ditanam oleh narapidana Di dalam penjara Keuntungan buat narapidana? Iya Dia memiliki ilmunya Yang kedua dapat honor Untuk bekal dia keluar Keluar dia dapat uang Oke Mas tapi begini Nama RKIH ini tidak sebuming dengan nama dari berbagai macam Kelompok-kelompok pendukung pemerintah Banyak orang juga masih bertanya RKIH ini seperti apa? Berbeda misalkan Kalau boleh saya menyebut gitu ya Misalkan Projo Misalkan siapa lagi gitu ya Yang begitu booming mereka RKIH tidak slow ya Slow gitu ya Kenapa Mas? Karena mereka menggunakan nama Jokowi Ada gerakan kerelawan nama aja Gerakan nama Jokowi yang menggunakan nama beliau Nama Presiden Nama pribadi Jokowi dalam gerakannya RKIH ada organisasi masyarakat Sehingga sesungguhnya Kita memang RKIH didirikan oleh relawannya Jokowi Betul Tetapi begitu menjadi Ormas Begitu Pirpres 2014 selesai Selesai dukungan pribadi ke Jokowi Yang kita dukung pemerintah Kita tidak ada kepentingan dengan pribadinya Jokowi Tapi 2019 kita kembali mendukung Begitu selesai setelah inaugurasi Kita berhenti Tidak memberikan dukung Tidak ada hubungan sama pribadinya Jokowi Tetapi pemerintahannya Kita berkomitmen Kita melalui kementerian-kementerian Karena kegiatan kita ekonomi Berbeda dengan kegiatan politik Kalau politik itu mudah dimediakan Karena abstrak Kalau ekonomi dimediakan Itu konkret kan Misalnya kita memberikan informasi Wah kita punya uang Sekian puluh miliar Wah orang kan mudah Dimana itu Dapatkan Itu bahaya kan Padahal uang anggota Nanti dikiranya Wah relawan berbisnis Padahal bukan begitu Tetapi di satu sisi anggota yang lain Loh saya cari modal 5 juta Jangan susah Padahal di RKIH itu Juga memfasilitasi Anak-anak grace road Terutama ibu-ibu Untuk mendapatkan Fasilitas kredit pemerintah Bunga ringan Melalui yang namanya Mekar Mekar itu proyek nasional Dulu PMDN Sekarang oleh si Sudah digabung Saya gak tahu Sekarang siapa yang Kelola Tapi BUMN Yang memberikan modal kerja Kepada ibu-ibu 2 juta rupiah Tahap pertama Dikembalikan selama 26 minggu Terus meningkat Setelah lunas Menjadi 3 juta 5 juta Nah itu secara Merata di berbagai daerah RKIH memainkan itu Yang dapat nama pemerintah Bukan saya Ada berapa ejes Jumlah yang dapat Ratusan Ratusan ribu orang Ratusan orang Ratusan orang Bukan sampai ratusan ribu Ratusan orang Ratusan orang Karena ibu-ibu Jadi gerakan ibu-ibu di dalam Ini kebijakannya Pak Jokowi Teramal Bahkan Mekar jarang orang tahu kan Nah kita Promosi Mekar Agak berbeda Dengan gerakan lain Kita mempromosikan diri Membukung ini Kita enggak Tapi kita mensosialisasikan Program pemerintah Yang namanya Mekar Kepada masyarakat Agak berbeda Karena kita Apa ya Visi-misinya yang berbeda Jadi buat kami Kesejahteraan anggota lah Yang harus diutamakan Yang pada kilirannya Kesejahteraan anggota adalah Kesejahteraan bangsa Kemandian ekonomi Ada berapa banyak Anggota RKIH di seluruh Indonesia Kita tidak tercatat ya Kalau di provinsi kabupatennya Ya 50% kabupaten di Indonesia Ada 200 Mungkin ya 100 sekian kabupaten Pengurus ya Pengurus ya Kalau anggota kita tidak tercatat Tapi ya cukup banyak Kalau saya kumpul ke 10 ribu Di Jakarta bisa lah Gini-gini Berarti memainkan isu politiknya Itu hanya pada Waktu tertentu Hanya pada pilpres Setelah itu Lepas lagi Ekonomi sosial Ada berapa banyak Kementerian yang Kerjasama dengan Yang kerjasama resmi ya Yang resmi Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembangunan Ekonomi Perbatasan Ekonomi Perbatasan Dengan Kementerian Dalam Negeri Nah Dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Contoh konkretnya Contoh konkretnya Menyiapkan masyarakat Untuk menjadi manusia merdeka Manusia yang memiliki Kemampuan entrepreneurship Misalnya Eking Kong mau dibangun Kalau masyarakatnya Tidak disiapkan Melalui motivasi Atau pelatihan Pelatihan mental entrepreneur Mereka jadi jongos Gitu kira-kira ya Sehingga Di Sambas Dan di Ya di Kampungan yang di Sambas Apa kotanya jadi lubas ya Yang jenis punya itu Itu kita siapkan Rumah desa Kreatif Dimana ada 69 desa mandiri Dia itu sistem tanamnya Per hari Per bulan Per minggu Tanam apa nih Ada bawang merah Ada Kangkung Yang ekspor Yang mengendalikan harga ya Ada terong-terongan Empat kompetitas ini Kita menentukan harga Bukan jurakan Yang menentukan harga Caranya bagaimana Jadi biasanya Kalau di Jawa Panen bawang merah Itu serentak kan Begitu panen Harga jatuh gak Kita enggak Minggu pertama Lima desa Minggu kedua Lima desa Minggu ketiga Ganti-ganti-ganti terus Sehingga Setiap hari Ada panen Setiap hari Ada panen bawang Harga stabil Jualnya ke Kucing Malaysia Karena kita Perbatasan Kita bicara Perbatasan nih Saingan kita adalah Bicara nasionalisme Adalah bicara Kesejahteraan Bicara nasionalisme Adalah bicara Ekonomi nasional Banyak orang Bicara nasionalisme Tapi tidak ngerti Apa itu nasionalisme Tapi itu hanya Pada wilayah Perbatasan saja ya Untuk program itu Sama misalnya Kita di Di Kuto Di Suto Kita persiapkan juga Masyarakat Perbatasan Di Di Merauke Misalnya Sama Di sana itu Apa itu Minyak kayu putih Yang top Top sekali Nah itulah Diproduksi Siapa yang Melatih Teman-teman Bahkan kita Berkoordinasi Dengan kementerian Kementerian Datang Modalnya dari mana Mas Pemerintah Kita kan cuma Memfasilitasi Menemukan antara Program pemerintah Dengan masyarakat Tugas kita kan itu Organisasi kan Sehingga Yang membina Siapa Pemerintah Tapi kan ada Mas Pemerintah Punya program Masyarakat Yang menjalankan Lantas Ormas Yang ada di tengah Mengambil keuntungan Keuntungan Pasti ada Dalam investasi Setelah mereka Kuat Kita investasi Pupuknya kan kita punya Pabrik Pupuk Kita punya Oh dimana Pupuk Fosfat Satu-satunya Di Indonesia Kita punya Di Gresik Kita punya Fosfat Mahal Kelas dunia Tidak ada Yang punya Fosfat Bohong Kalau ada Pasti kita punya Satu-satunya Gunung Yang produksi Yang punya Ijin Usaha Produksi Pertambangan Itu tim Anggota kita Jadi RKI Itulah Di RKI Bisnis Grup Mainnya Itu kira-kira Sama saja Kalau kita ekspor Tuna Ekspor ikan hidup Ke Amerika Kan Saya bawa rombongan Sebelum Pandemi Itu ada 28 pengusaha Saya bawa ke Ukraina 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 B2B Membuat Kesepakatan dagang Dengan pengusaha-pengusaha Ukraina Tampu berhenti Karena pandemi Semua kembali Kepada pandemi Kemudian Di pasar Kita bikin Namanya Tanah Kapling Bisnis Tanah Kapling RKI Mas Kalau RKI Banyak Ikut membantu Program-program Pemerintah Lantas Apa yang ada Dalam benak Mas Gret Sebagai ketua umum RKI Melihat kinerja Pemerintah Saat ini Secara umum Sudah bagus Ekspor kita Meningkat Bahkan Pajak Tertinggi Mungkin dalam sejarah Pajak ya Prosentasi Pajak kita Pendapatan kita Lebih tinggi Daripada bukan Jaman pandemi Aneh kan Bingung gak Selama pandemi ini Prosentasi Pajak kita Lebih tinggi 120% Mungkin lebih 20% Dari yang seharusnya Dari target Belum pernah terjadi Selama ini Kemudian Ekspor Ekspor Pertanya Kenapa itu terjadi Padahal Mineral Dilarang Kalau gak dilarang Lebih gila lagi Ekspor kita Karena Naik harga tinggi Ekspor Di negara-negara Lain pandemi Kita masih kerja Kenapa Kita harus bersyukur Bahwa kita itu 6 negara Terbaik Dalam penyelesaian Dalam penyelesaian Covid Di dunia Di dunia Cuma Banyak orang Yang tidak mau tahu Bukan gak tahu ya Tidak mau tahu Terutama Orang-orang Yang sejak Lahir Memang Benci dengan pemerintah Sejak lahir Atau dilahirkan Diciptakan menjadi manusia Untuk membenci Menciptakan kebencian Itu jiwa Jadi apapun Yang diperlukan pemerintah Siapapun Yang benci Oh gak sama dirinya Yang benci Jangan-jangan dia benci Kalau dia itu manusia Lari kita Jadi ada manusia Yang diciptakan oleh Allah Untuk membenci sesamanya Mewakil unsur-unsur Ciptaan Allah yang lain Loh Kayak gitu loh Orang yang selalu benci Sama orang Oke mas Kalau mas Chris bilang Espor kita naik Bajak kita naik Tapi di bawah Masih banyak tuh Masyarakat yang susah Kalau orang susah Tidak usah zaman Pak Jokowi Kalau rakyat susah Terus di dunia Pasti ada yang susah Amerika kan gak susah Arab Saudi Mereka gak ada yang susah Banyak yang gak punya rumah Itu standar Susah dan tidak susah Itu susah terstruktural Atau susah individu Pertanyaannya Kalau susah terstruktural Itu pemerintah salah Misalnya Gak bisa makan Gak bisa sekolah Itu pemerintah kurang ajar Kurang ajar Itu pemerintah siapapun Tapi kalau dia masih bisa makan Kalau dia masih bisa sekolah Tidak mau sama tidak bisa bidaya Itu adalah Salah mereka Tapi kan biaya tinggi mas Siapa gratis kok Mana ada sekolah bayar Bohong Gratis sampai SMA Tapi swasta masih banyak Jangan di swasta dong Di negeri dong Tapi untuk masuk ke negeri itu Susah Gak ada yang susah Sistem jurnasi sekarang Ngerti maksudnya Sistem jurnasi itu adalah Orang yang terdekat dengan sekolah itu Harus masuk Harus hukumnya Kalau gak kepalanya disukup Kepalanya Jadi Misalnya ini Jarak 100 meter dari sekolah Usia sudah 13 tahun Atau 14 tahun Ya tak Dia belum masuk SMP Prioritas Harus Harus hukumnya Wajib Sekolah Apa yang salah Gak ada Kalau orang yang pemalah Gak punya KTP Ini jadi masalah Jadi banyak orang Indonesia Yang tidak punya KTP Bahkan Asas legalitas Asas legalitas KTP KK Bahkan Itulah tiap tahun saya Setiap tahun ya Melakukan gerakan Legalitas diri Hak sipil masyarakat Gratis di seluruh Indonesia Tiap tahun Tiap tahun Misalnya Indonesia Pindah-pindah provinsi Pindah-pindah provinsi Jawa Timur Nah Berapa banyak Jawa Timur Sampai termasuk Surat nikah Loh mana sih Jakarta itu Dibuannya Kalau gak Surat nikah Gak punya Surat nikah Gak punya Kaka kan Gak punya Terlahir kan Gak punya KTP Tidak dapat Tunjangan pemerintah Ini masalah Jadi ada Warga-warga negara Kita yang Tidak Ter Data Sebagai warga negara Karena tidak punya Asas legalitas KTP itu Identitas Ini banyak orang gak ngerti Asas legalitasnya itu Terlahir Kalau itu gak punya Gimana pemerintah Mereteksi Karena Kalau ada orang Tidak bisa makan RTRWnya itu yang kurang hajar Karena cukup mengajukan permohonan Bansos kok Dapat 300-1.5 juta kok Tapi banyak yang dipotong Di bawah Siapa pasti di penjarung Di lewat transfer Gimana caranya Gimana caranya motong Ya begitu lewat transfer Terus tiba-tiba Mereka didatangkan Di rumah Gak bisa Pasti di hukum Pasti di tindak bidana Pasti di bidana Kan yang terungkap sedikit Gak mungkin Berarti RTRWnya Yang gak bener Kan tadi saya bilang RTRWnya Gak bener Bukan pemerintah Lingkungan RTRW Pendamping Gak bener itu Berarti yang rusak Masyarakatnya Masyarakat Indonesia Kalau itu terjadi Bukan pemerintah Indonesia Nah ini Kira-kira seperti itu Jadi bantuan sosial Itu ada macem-macem Dan turun Bulan triliun Dikelontorkan Tapi utang negara Juga tinggi mas Kecil Utang kita Berapa Berapa mas Nah cuma 6.000 triliun Kekayaan kita berapa Gini loh Semakin tinggi perusahaan Utangnya semakin tinggi ya Tinggi Semakin besar Sebuah pemerintahan Tegara Semakin tinggi Amerika lebih tinggi Cukur ratusan kali kita Cina apalagi lebih gila lagi Jepang lebih gila lagi Tidak Amerika Tidak Cina Loh dia otaknya banyak kok Berapa ratus kali lupa Indonesia Berarti tidak perlu dikhawatirkan Hanya orang yang gak ngerti yang mengkhawatirkan Dan tidak melakukan uang Mas coba nih Kasih pengertian kepada kita Kita yang masih awam Soal hutang negara ini Begini Ibat kita perusahaan aja Gak usah ngomong negara ya Kalau kita orang yang ngomong itu Utang untuk makan Utang ke warung Utang ke tetangga Itu menyusahin Kalau saya punya sertifikat Saya gadekan Ke bank Dapat uang 100 juta misalnya Itu saya pakai beli mobil Saya bank Tapi kalau 100 juta itu Sampai pakai untuk bikin usaha Dan menghasilkan 10 juta Per bulan Keuntungan saya berapa Katakanlah 30% Atau 10% 1 juta Bersih Misalnya kan Bisa untuk bayar gak? Bisa Nah itu kira-kira negara sama Kenaikan pajak kita berapa? Dari hasil hutang itu Hutang ini untuk apa? Itu yang penting Kalau hutang itu untuk Bansos Kurang ajar Salah Untuk BLT Kayak dulu kan? Salah Kalau hutang itu untuk bikin jalan Untuk bikin pelabuhan Itu menghasilkan Uang yang kembali ini Pembayarannya Tol gratis apa bayar? Bayar dong Nah itu hutang untuk bayar Gimana sih? Kita gak gratis kan tol? Nah tol yang ini Kemudian dikembalikan Untuk bayar hutang Jadi karena masa Itu ada hitung-hitungannya Sama dengan perusahaan tadi Apakah sekarang orang paling kaya di Indonesia Siapa deh? Kudang garam Berapa ratus triliun hutangnya? Bangkrut gak kudang garam? Oke sekarang jarum Berapa ratus triliun hutangnya? Masalah gak? Jadi semakin gede sebuah perusahaan Semakin besar hutangnya Berarti tidak ada masalah ya? Gak ada masalah Membangun ibu kota baru dengan hutang pun tidak ada masalah ya? Belum tentu hutang juga Tapi kata Sri Mulyani Menteri Keuangan bilang bahwa itu adalah hasil hutang Wah belum bangun kok hasil dari mana? Ada di media banyak Ya baru mau Kalau hutang gak ada IKN itu Bukan hutang Jadi begini Banyak gedung pemerintah Di Jakarta Boleh gak disewain? Kalau kosong Boleh Hasil sewa itu mahal apa murah? Itulah yang dipakai untuk maka nikah Kalau kita pinjam Jaminannya itu Bukan APBN Misalnya begini Hotel Borobudur itu murah Hotel itu Sebelahnya itu namanya Kementerian Keuangan Berapa kali luas hotel Borobudur? Kalau itu dijadikan hotel Laku apa gak kira-kira? Nah itu nilai berapa triliun? Itu disewakan Atau di BOT kan selama 30 tahun 30 tahun yang akan datang Punya kita lagi kan? Tetap kan? Nah itu uang Itulah yang dipakai untuk membangun IKN Bukan hutang dari luar negeri? Hutan Bisa saja Dikonfer bisa Tetapi pembayarannya dari ini Bukan dari pacat Ya ada hitung-hitungannya Tapi banyak mas yang Menganggap bahwa Presiden ini Aneh-aneh aja Mau pindahin Buku otak Segala Terus Ada banyak suara-suara negatif Begini Yang gak setuju itu PKS Dengan seluruh struktur kadernya Secara terstruktur dan masif Tidak setuju Kenapa? Karena PKS tidak akan ikut ke sana Di tahun 24 Habis Saya jamin itu Kenapa PKS setuju itu Dan mendeklarasikan diri Bahwa PKS tidak akan terlibat Di parlement yang berkantor di Nusantara Mereka sedang mendeklarasikan dan berdoa kepada Tuhan Oh begitu? Oh iya Doa itu Mas dari mana? Piling Karena ada gelora Yang akan menghabis itu guys Galkoran itu siapa? Itu yang akan menggerogoti secara teoritis Ada gelora Masuk akal kan? Itu akan memangkas 70% oleh PKS Jadi kalau PKS mendeklar untuk tidak ikut di Nusantara Itu adalah wajar Itu analisa politik namanya Dan secara-secara spiritual Kita tahu bahwa itu doa Pimpinan pemurus ke dunia Seluruh kadernya Untuk tidak ikut terlibat Di dalam parlement 2024 Yang akan datang Dunia Indonesia ini kan ada dua Satu dunia nyatanya Yang kedua ada dunia mayanya Betul ya Dunia maya Dunia maya ini banyak sekali orang-orang yang mendukung pemerintah Bahkan ada juga yang menghujat pemerintah Posisi RKIH untuk melihat dunia medsos ini seperti apa? Wajar Dalam negara yang masyarakat liberal di Indonesia Indonesia itu masyarakat ultraliberal Ultra Kalau saya mengatakan ya Bukan liberal lagi Masyarakatnya ya Bukan pemerintahnya ya Bukan sistem politiknya ya Sehingga seolah-olah boleh bicara apa saja Karena kita sedang belajar menikmati hidup Untuk mengeluar kemendah melalui medsos Nah itulah kemudian Nah itulah kemudian Masyarakat suka-suka ngomong Karena pengetahuannya sangat terbatas Dan terpengaruh oleh cara berpikir negatif Sejak dia dilahirkan Sejak orang itu lahir Selalu berpikir negatif mungkin keluarganya dan sebagainya Sehingga dia membenci siapapun Bukan hanya pemerintah Dan pemerintah itu bukan Pak Joko Pemerintah siapapun Jadi kebencian itu Selalu terlontar dari ucapan Tutur kata Karena memang karakternya Itu seperti itu Dia mungkin tidak mengenal apa yang dinamakan Ar-Rahmani Rohim Dia tidak pernah mengenal Kasih sayang Tuhan Sehingga Ditercermin di dalam jiwanya Penuh keadaan kebencian Karena dia berkibat kepada maha benci itu Bukan maha kasih Kalau maha kasih semua orang Islam tahu itu Allah Lah maha benci Nah itu Tuhan mereka Jadi sebenarnya psikologisnya seperti itu Jadi itu wajar Saya tidak pernah tersinggung atau marah Kalau ada orang yang menebar gibah Menebar fitnah dan sebagainya Karena mereka tidak mengenal Tuhan Mereka tidak tahu makna gibah itu apa Mereka tidak pernah mendapatkan pelajaran Tentang hakiki agama Bahwa siapa sih manusia yang disurut bengkrab Manusia bangkrut itu apabila melakukan gibah Pahala yang sudah kita dapat sejak kita lahir Sampai dia melakukan gibah hilang Dosa orang yang kita jelekan Dari sejak dia lahir sampai hari ini Kembali ke kita Itu yang disurut bengkrab Kalau itu paham agama Masalahnya orang banyak beragama Tidak paham isi agama dan ajarannya Bahkan tidak mengenal Tuhan Itu persoalan desa aja sebenarnya Berarti Anda mau mengatakan bahwa Baser-baser ini adalah orang-orang yang Menebarkan kebencian Belum tentu Baser itu ada dua Apa itu? Baser yang menebarkan kebencian dan kebaikan Pengertian baser dulu apa? Bukan basernya itu jelek, benci, atau senang Tetapi baser ini Itu adalah seperti sejenis wartawan lah Katakanlah gitu ya Wartawan lokal Wartawan apa ya? Petsos lah Apa wartawan itu penebar kebencian? Oh tidak Tapi ada Tapi bukan berarti wartawannya Itu adalah penebar kebencian Bukan begitu cara berpikirnya Jadi baser Yang memberikan dukungan positif juga banyak Bapak memaham isi yang disamankan baser Ada kebencian? Ya Itu adalah alam demokrasi Karena multi Tadi saya bilang ultraliberal Suka-suka ngomong Nah orang gak kelihatan ini Coba suruh ngomong Takut juga nih Sekarang orang berhalusinasi Seolah-olah tokoh Dia bicara atas nama ini Atas nama ini di media sosial, di Youtube Padahal dia gak ngerti apa yang dia ngomongnya Jadi orang banyak yang berhalusinasi Nah tempatnya di mana? Itu kalau saya selalu sampaikan Saya punya teman Saya suruh bikin nama yayasan Ansiatif Tiker Orang yang perlu berkemasan Isinya adalah ODGJ Orang dalam gangguan jiwa Nah itu banyak masyarakat kita Yang seolah-olah itu adalah orang cerdas Tapi sebenarnya dia dalam gangguan jiwa Ini banyak terjadi di lingkungan kita Tanpa mereka sadari Kalau mereka di belakang orang jiwa Saki jiwa marah dia Kita kembali ke soal pemerintah ya mas ya Soal pemerintahan Apa kritiknya RKIH untuk pemerintah? Saya selalu mengkritik bahwa Harmoni antar kementerian Kadang-kadang ada gangguan Cuma memang tidak nampak selama ini Karena pandemi ya Dan banyak menteri-menteri Dengan dalih pandemi Tidak terlihat kinerjanya Seolah-olah presiden kerja sendiri Oh kementerian mana itu? Ya banyak lah Satu-satulah disebut Yang tidak kelihatan di media aja lah Jadi yang tidak menyentuh Daripada kebutuhan masyarakat Ini saja masalahnya Sehingga orang kadang-kadang bingung Lu biar lagi Biar lagi gitu ya Dan juga banyak Pelaku-pelaku Di Walaupun sudah sebaik ya sekarang ya Di birokrat ini Yang memanfaatkan situasi pandemi ini Kalau bisa dibayar susah Kenapa dipermudah? Itu dari dulu kali itu ya Penyakit lama lah Penyakit lama Ya itu yang belum tersentuh secara menyeluruh Walaupun banyak program-program presiden Intruksi-intruksi presiden Terkait dengan upaya-upaya Pelayanan publik yang semakin baik Perizinan yang harus dipersingkat dan sebagainya Tetapi ini belum Belum memenuhi apa yang diharapkan oleh presiden Ada Terasa Terasa Karena hubungan antara dinas Dengan pemerintah pusat itu Kadang tidak semua Antara dinas ya Antara dinas Wajar itu Karena apa? Banyak kepentingan yang terputus Tidak punya kaki di daerah Ini persoalannya Kepentingannya itu Kepentingan Pekerjaan Atau kepentingan pribadi Di dalamnya pasti pribadi lah Kalau pelayanan baik Kenapa sih? Ong tinggal itu Sudah digaji untuk melayani kok Kan gitu-gitu Misalnya Untuk membutuhkan izin ekspor Diperlukan rekomendasi dinas Rekomendasinya bisa berbulan-bulan Padahal izin di pusat cuma tiga hari Eten tak? Yang rusak sih ya Kementerian kan? Itu kira-kira Tidak ada satupun izin yang tidak ada rekomendasi Ijen pertama ini izin rekomendasi bupati, gubernur Berapa lama itu dapat rekomendasi? Di KKP itu harus izin untuk ekspor Ada surat kelayakan produksi Itu dari dinas yang bikin Oke Saya pengen ngobrol banyak sih mas Cuman karena Waktu juga kita membatasi Ini yang terakhir Mas Apa himbauan Dan desakan Dari RKIH Untuk pemerintah? Nah saya kira Kalau memang mau presiden Malang resavel Resavel aja lah Banyak menteri-menteri yang tidak capable Banyak menteri-menteri Yang memang layak untuk Dipertimbangkan keberadaannya Supaya tidak mengganggu legasi Jokowi Ada berapa menteri? Ya 5-6 menteri lah ya Nanti kapan-kapan saya kasih jangka sekarang Demikian juga keberadaan daripada wakil menteri Kalau memang harus dikeluarkan Di lantik-lantik saja Ada sekitar 5-6 jabatan baru wakil menteri Yang sudah dipersiapkan Nah ini yang orang banyak tidak tahu Untuk apa sih wakil menteri diperbanyak Orang lupa bahwa Pilkada Pilpres Pilmilu Itu berlangsung tahun 2020 Tapi proses Memilu itu tahun 2022 Satu Yang kedua Bupati dan wali kota itu PLT Se-Indonesia nanti ya Gubernur Nah ini harusnya Ada media yang membahas khusus itu Nah Sampen harus bahas itu sebenarnya Kenapa dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Ini baru mencantik Ini sudah masuk ke politik Tetapi berbasis pada teknikal birokrasi Jangan hanya politik Cari sensasi saja Supaya ngetop Jangan Tapi bagaimana solusi terbaik Untuk mengatasi persoalan-persoalan hambatan birokrasi Hambatan pelayanan publik Tak kalah masuk ke tahun politik Karena baru pertama kali ini terjadi Dimana semua wali kota Mulai tahun 2022 dimulai Dan beberapa gubernur sudah mulai Sampai tahun 2023 Bahkan 2024 Pejabat sementara Yang tidak memiliki kewenangan penuh Seperti definitif Apa resikonya Nah itu harusnya ke sana Itu baru kita bicara pemerintah Dan apa yang hasil lakukan oleh presiden Apa yang diperlukan Bagaimana menyaksati 33 PLT Tanpa ada benturan politik Itu akan kita bahas dalam session selanjutnya ya mas Karena memang Kita mau menguliti dulu RKI Baik sahabat Ada banyak hal yang saya ingin tanyakan Cuma memang karena waktu juga Yang membatasi kita Kita akan jumpa lagi dalam Session dialog selanjutnya Sebelum saya tutup Jangan lupa Like, share, and comment Pada channel kita Corong Nusa Channel Akhir kata Saya Abah Wijaya Dan Mas Chris Mohon pamit Makasih Mas Chris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh